Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Pada tahun 1988, di sebuah desa kecil di Afrika hiduplah sepasang suami istri Kristen yang begitu taat pada ajaran agama Mereka adalah Thomas dan Sarah, pasangan yang telah lama mendambakan kehadiran seorang anak di tengah keluarga kecil mereka Setelah bertahun-tahun berdoa dan berharap, akhirnya Tuhan menjawab doa mereka Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki yang kuat dan sehat, yang kemudian diberikan nama Joshua Kehadiran Joshua membuat hidup mereka terasa lebih lengkap Hari-hari pun berlalu dengan penuh kebahagiaan, Joshua tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar Kedua orang tuanya seringkali merasa bangga melihat kepolosan dan ketulusan hati anak mereka Mereka meyakini bahwa Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup mereka dengan kehadiran Joshua Dan berdoa agar gelap dia bisa menjadi terang di tengah dunia Joshua tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan perhatian Setiap hari kedua orang tuanya, Thomas dan Sarah, menunjukkan kasih sayang yang tulus kepadanya Mereka memperhatikan setiap aspek kehidupan Joshua Mulai dari pendidikannya hingga perkembangan kepribadiannya Sarah selalu memastikan bahwa Joshua merasa nyaman dan bahagia di rumah Sementara Thomas mengajarkannya tentang nilai-nilai penting seperti kejujuran, kebaikan hati, dan cinta kepada sesama Sebagai keluarga Kristen yang taat, mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan aktivitas keagamaan Setiap minggu, Thomas dan Sarah membawa Joshua ke gereja Di sanalah Joshua mulai terbiasa dengan suasana ibadah, nyanyian pujian, dan doa-doa yang diucapkan dengan penuh kehusyukan oleh jamaat Meski masih sangat muda, Joshua tampak tertarik dengan suasana gereja Ia seringkali duduk tenang di pangkuan ibunya sambil mendengarkan lantunan nyanyian dan khotbah yang disampaikan oleh pendeta Selain ibadah mingguan, keluarga ini juga rajin berpartisipasi dalam kegiatan gereja lainnya Setiap ada acara khusus, seperti pertemuan doa atau perayaan hari besar agama Thomas dan Sarah selalu mengajak Joshua Di rumah, setiap malam sebelum tidur, Sarah mengajarkan Joshua doa-doa singkat Dia akan menggandeng tangan anaknya, memejamkan mata, dan mengucapkan doa dengan lembut Perlahan Joshua mulai mengikuti doa-doa tersebut, meski terkadang masih terbata-bata Thomas dan Sarah merasa begitu bahagia dan bangga melihat Joshua mulai mengenal Tuhan Dan mempelajari nilai-nilai kebaikan sejak dini Bagi mereka, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kedamaian Pada tahun 1992, ketika Joshua berusia 4 tahun, keluarganya menghadiri sebuah kebaktian khusus yang diadakan di gereja mereka Kebaktian kali ini terasa sangat istimewa karena dipimpin oleh seorang pendeta terkenal yang jarang hadir di gereja mereka Tetapi sangat dihormati di daerah tersebut Kabar bahwa pendeta tersebut akan memimpin ibadah membuat banyak jumaat bersemangat untuk hadir Thomas dan Sarah juga merasa antusias Mereka berharap kehadiran pendeta tersebut akan membawa berkah dan penjerahan bagi komunitas mereka Hari itu gereja tampak penuh dari biasanya Jumaat berdatangan dengan wajah berseri dan suasana terasa hangat serta penuh dengan kegembiraan Ketika ibadah dimulai, suasana berubah menjadi sangat khusus Pendeta tersebut membuka kebaktian dengan doa panjang yang penuh rasa syukur dan permohonan Jumaat mengikuti dengan khidmat dan beberapa orang tampak memenjamkan mata dengan penuh kepenghayatan Di tengah-tengah ruangan itu, Joshua duduk tenang Di antara kedua orang tuanya, wajahnya polos, matanya penuh rasa ingin tahu Mengamati setiap hal yang terjadi di sekitarnya Tidak ada yang pernah menyangka bahwa di tengah keheningan yang khusus itu Sesuatu yang tidak terduga akan terjadi Di tengah suasana ibadah yang khusus, tiba-tiba Joshua berdiri dari kursinya Tanpa diduga oleh siapapun, ia mulai melantunkan azan Dengan suara yang lantang dan penuh dengan keyakinan Suara kecilnya menggemar di seluruh ruangan Membuat seluruh jumaat yang hadir terkejut dan takjub Setiap kata yang ia ucapkan begitu jelas Seolah-olah ia benar-benar mengerti apa yang dilafalkannya Kehadiran suara azan di dalam gereja membuat suasana yang sebelumnya tenang dan damai Berubah menjadi penuh kebingungan dan keterkejutan Jumaat gereja yang sedang dalam kehusuan ibadah mendadak menghentikan doa mereka Membuka mata dan saling menatap satu sama lain Berusaha memahami apa yang sedang terjadi Sebagian besar dari mereka tidak mengenal panggilan itu Tetapi ada sesuatu yang berbeda Yang membuat mereka merasakan kehadiran spiritual yang kuat Thomas dan Sarah hanya bisa duduk kaku Terkejut dan bingung melihat anak mereka melantunkan azan Dengan suara yang begitu mantap Beberapa jumaat lainnya tampak menoleh ke arah pendeta dengan ekspresi bingung dan cemas Tidak ada yang menyangka bahwa Joshua Anak kecil yang selama ini mereka kenal sebagai bagian dari komunitas Kristen yang taat Tiba-tiba melantunkan panggilan yang sama sekali asing bagi mereka Namun meskipun dihadapkan pada puluhan pasang mata yang terpana dan kebingungan Joshua tampak tidak terganggu Ia terus melafalkan azan hingga selesai Di tengah kebingungan yang melanda Thomas mencoba merangkul Joshua dan membisikkan pertanyaan Tetapi anak itu hanya menatapnya dengan senyum polos Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Hati Thomas dan Sarah dipenuhi kecemasan yang semakin besar Mereka memandangi jumaat lain yang tampak sama bingungnya Dan sebagian mulai bertanya-tanya dengan suara pelan Ketidakpastian menyelimuti ruangan Dan kedua orang tua Joshua tidak tahu harus berbuat apa Sang pendeta yang menyaksikan kejadian tersebut dari mimbar Merasa sama terkejutnya Tetapi dia berusaha menenangkan jumaat yang mulai gelisah Ia mengangkat tangannya Meminta jumaat untuk tenang dan mendengarkan pendapatnya Pendeta tersebut menatap Joshua dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan keheranan Setelah beberapa saat ia berkata dengan suara tegas namun lembut Mungkin ini adalah pertanda dari Tuhan Bisa jadi anak ini adalah jelmaan Yesus Yang datang untuk menyampaikan pesan khusus kepada kita semua Kata-kata pendeta itu membuat suasana gereja semakin hening Jumaat saling berpandangan mencoba mencarna apa yang baru saja diucapkan pendeta mereka Banyak dari mereka merasa takjub dan bingung Namun mereka tetap menghormati pandangan pendeta tersebut Mungkin pikir mereka Tuhan sedang menunjukkan tanda melalui Joshua Di tengah kebingungan dan keheningan yang menyelimuti gereja Seorang pria di barisan belakang tiba-tiba berdiri Dengan langkah tenang ia menuju ke depan Menembus kerumunan jemaat yang masih tampak terpana oleh kejadian barusan Pria ini adalah seorang muslim yang diundang oleh salah satu jemaat gereja Untuk menghadiri kebaktian hari itu Meski sedikit ragu untuk berbicara Dia merasakan dorongan kuat untuk menyampaikan pandangannya Pendeta yang memperhatikan gerakannya memberikan isyarat agar ia maju untuk berbicara Jemaat yang lain juga menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu Bertanya-tanya tentang apa yang akan dikatakannya Dengan suara lembut namun penuh keyakinan Pria muslim itu mulai berbicara Maaf jika saya mengganggu Saya adalah seorang muslim Dan saya merasa bahwa apa yang baru saja terjadi ini adalah tanda dari Allah Apa yang dilantunkan oleh anak ini tadi adalah azan Panggilan untuk sholat dalam Islam Azan adalah seruan sakral Yang biasa dilafalkan oleh umat muslim untuk mengajak sesama muslim mendirikan sholat Hal ini sangat tidak biasa terjadi di sini Di gereja Dan terlebih lagi Dilantunkan oleh seorang anak yang tampaknya Tidak pernah belajar tentang Islam Menurut kami Tanda-tanda seperti ini adalah bentuk petunjuk dari Allah Yang menunjukkan bahwa Islam adalah jalan kebenaran Mungkin Allah sedang berusaha menunjukkan sesuatu kepada kita melalui anak ini Pendeta berdiri dari mimpar dan mendekati pria muslim tersebut dengan penuh rasa hormat Dan ketertarikan Ia merasa bahwa kejadian ini membawa pesan yang besar Daripada sekedar peristiwa aneh di gereja mereka Dengan suara tenang namun berwibawa Ia mengajak pria muslim itu untuk berdialog di depan jemaat Mereka berbicara dengan penuh penghargaan satu sama lain Meski berasal dari latar belakang kepercayaan yang berbeda Pendeta pun mulai bertanya Saya ingin memahami lebih lanjut tentang apa yang baru saja dilantunkan oleh anak ini Anda menyebutnya azan Panggilan untuk sholat Apa makna dari azan bagi umat muslim? Pria muslim itu tersenyum dan menjawab Azan adalah panggilan untuk umat muslim untuk mendirikan sholat Sebuah ibadah untuk mengingat Allah Setiap kalimat dalam azan mengandung makna yang dalam Kami menyatakan bahwa Allah maha besar Dan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azan adalah ajakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Mendengar penjelasan tersebut pendeta tampak berpikir sejenak Lalu bertanya Dalam ajaran Kristen kami percaya pada Tuhan yang esat juga Tetapi melalui trinitas Bapak, anak, dan roh kudus Apakah dalam Islam ada konsep yang serupa dengan ini? Pria muslim itu menjelaskan Dalam Islam kami juga percaya kepada Tuhan yang esat Allah yang tidak memiliki sekutu atau berantara Kami menghormati Nabi Isa sebagai salah satu Nabi yang mulia Namun kami tidak menganggapnya sebagai Tuhan Islam mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah Dan para Nabi hanyalah utusannya yang membawa petunjuk bagi umat manusia Percakapan mereka terus berlanjut Membahas persamaan seperti pentingnya kasih sayang, kedamaian, dan ketakwaan kepada Tuhan Serta perbedaan dalam pandangan teologis Semakin lama percakapan berlangsung Semakin banyak jemaat yang menunjukkan minat untuk mendengar lebih lanjut Dengan penuh kesabaran Pria muslim tersebut mulai menjelaskan dasar-dasar Islam Kepada para jemaat gereja yang kini mendengarkan dengan penuh perhatian Ia berbicara perlahan Memastikan bahwa setiap kata yang diucapkan Dapat dipahami dengan jelas Ia menjelaskan bahwa Islam mengajarkan tentang Tuhan Yang Maha Esa Yang dikenal sebagai Allah Tuhan yang sama yang menciptakan alam semesta Dan mengatur kehidupan makhluknya Dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan Dalam Islam Kami percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah Untuk mengenal, menyembah, dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta Kami diajarkan untuk menjalani hidup ini sebagai ujian Dimana amal baik dan ketakwaan kita akan dinilai Kami diajarkan bahwa hidup ini Adalah persiapan untuk kehidupan kekal yang akan datang Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir Yang datang untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya Dan membawa petunjuk bagi umat manusia Namun kami menghormati semua Nabi Dan menganggap mereka sebagai sosok yang suci dan mulia Bagi para jemaat Penjelasan ini terasa menyajubkan Dan mereka mulai melihat Islam dalam sudut pandang yang berbeda Mereka menyadari bahwa mungkin selama ini Ada banyak kesalahpahaman Yang membuat mereka jauh dari ajaran ini Ketika penjelasan demi penjelasan tentang Islam terdengar Banyak jemaat yang mulai merasakan pergolakan di dalam hati mereka Apa yang mereka dengar hari itu Tentang ketauhitan, Nabi-Nabi Dan tujuan hidup manusia menurut Islam Terasa sangat berbeda Namun sekaligus mengena dalam jiwa mereka Beberapa dari mereka merasakan bahwa ajaran ini Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam dalam hati mereka Masing-masing jemaat merasakan dorongan batin yang kuat Mereka mengenang kembali perjalanan iman mereka Momen-momen ketika mereka bertanya-tanya Tentang makna hidup Tentang Tuhan Dan tentang kebenaran yang hakiki Thomas, ayah Joshua Merasakan keraguan dalam hatinya yang bercampur dengan rasa penasaran Di satu sisi Ia merasakan kedamaian dalam ajaran yang baru saja ia dengar Namun di sisi lain Ia terikat pada keyakinan yang telah lama ia jalani sepanjang hidupnya Di sekelilingnya terlihat wajah-wajah jemaat yang penuh pergolakan batin yang serupa Beberapa di antara mereka saling berpandangan Seolah-olah mencari dukungan dan keberanian dalam keraguan yang mereka alami Sarah, ibu Joshua Merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan Sejak Joshua melentunkan azan Ada perasaan damai yang aneh tapi nyata Ajaran yang disampaikan tadi terutama tentang kasih sayang Tuhan Yang tidak terbatas dan tujuan hidup yang penuh dengan kesadaran kepada sang pencipta Menggunggah hatinya Ia menyadari bahwa selama ini mungkin ia telah mencari makna yang lebih dalam Dalam hidupnya dan iman yang diajarkan kepada anaknya Dengan hati yang resah namun penuh harapan Beberapa jemaat memutuskan dalam hati mereka Untuk mendalami lebih lanjut tentang Islam Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar yang akan mengubah hidup mereka Namun hari itu banyak dari mereka merasa bahwa mungkin inilah jawaban yang selama ini mereka cari Akhirnya pendeta yang melihat perubahan dalam sikap jemaatnya Mengambil langkah maju dengan penuh keyakinan Ia menyadari bahwa panggilan Tuhan bisa datang dalam berbagai bentuk Dan bahwa hari ini adalah momen penting yang tidak bisa diabaikan Pendeta itu mengajak jemaat untuk berdiri Dan saat itu juga banyak dari mereka merasakan kesepakatan di dalam hati Untuk melangkah ke arah yang baru Pria muslim yang sebelumnya berbicara di depan Bersiap untuk memimbing mereka dalam mengucapkan syahadat Suara hatinya bergetar saat ia melihat banyak orang yang siap menerima ajaran Islam Air mata mengalir di wajah banyak jemaat Air mata haru yang menandakan kebahagiaan dan pengharapan baru Mereka merasa bahwa hari ini mereka tidak hanya memeluk agama baru Tetapi juga mengungkir sejarah baru dalam perjalanan spiritual mereka Ketika suasana di gereja yang kini telah berubah menjadi tempat syahadat semakin memuncat Thomas dan Sarah orang tua Joshua merasakan panggilan yang sama dalam hati mereka Meski selama ini mereka telah dibesarkan dalam tradisi Kristen Kehadiran dan belajaran iman yang telah mereka saksikan pada anak mereka Seruta penjelasan yang disampaikan oleh pria muslim itu Menyentuh hati mereka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan Setelah mengucapkan syahadat kehidupan mereka berubah drastis Thomas dan Sarah serta Joshua bersama dengan jemaat lainnya Mulai menjalani kehidupan baru sebagai umat muslim Mereka belajar tentang ajaran Islam Melaksanakan ibadah dan berusaha untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Yang diajarkan oleh agama baru mereka Peristiwa yang luar biasa ini telah menjadi titik balik besar Bagi komunitas tersebut Semua orang yang terlibat merasakan bahwa hidayah dan petunjuk Allah Datang dengan cara yang tidak terduga Kejadian ini bukan hanya menjadi kisah tentang suatu keluarga Tetapi juga menjadi contoh bagaimana kasih sayang dan kebijaksanaan Tuhan Bisa menjangkau hati setiap orang Terlepas dari latar belakang mereka Dan kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi menjadi legenda yang meneguhkan iman bagi banyak orang Setiap kali mereka berkumpul untuk beribadah Mereka mengenang peristiwa itu dengan rasa syukur Menyadari bahwa kasih sayang Allah melampungi segala batasan dan perbedaan Itulah pesan yang mereka bawa sepanjang hidup mereka Sebuah pengingat akan pentingnya saling menghormati Dan membuka hati untuk petunjuk Tuhan yang datang dalam berbagai bentuk Dan demikianlah cerita hari ini Semoga bermanfaat Wallahu'alami sawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh